Warga lereng Gunung Selamet di desa Kuta Belik Pemalang dikejutkan dengan masuknya babi hutan ke wilayah permukiman penduduk. Binatang liar berukuran cukup besar ini diduga kelaparan sehingga nekat menerobos rumah warga untuk mencari makan. Saat berada di permukiman warga, babi hutan ini mengamuk dan menyerang hingga menyebabkan tiga orang warga mengalami luka. Salah satu korbannya adalah Nyonya Wartina yang kebetulan tengah berada di dapur untuk memasak makanan. Binatang liar ini kemudian menyerang Wartina hingga menyebabkan korban mengalami luka sobek hingga terpaksa mendapat 30 jahitan. Warga yang mengetahui serangan babi hutan ini kemudian berupaya melakukan penangkapan dan menggunakan berbagai peralatan. Namun babi hutan ini justru mengamuk dan kembali menyerang warga hingga dua orang yang berupaya menangkap mengalami luka-luka. Agar tidak membahayakan keselamatan, warga kemudian menangkap dan membunuh babi hutan ini. Lukanya ya luka ringan sih ya. Luka ringan. Ya, begitu berat. Luka diatasin di sini silahnya. Luka berat kan ya langsung dibawa ke rumah sakit gitu ya. Luka-lukanya apa saja? Di bagian itu aja, paha. Sementara itu, serangan hewan liar ke permukiman warga ini sering terjadi diduga karena persediaan bahan makanan di hutan mulai menipis. Warga yang berada di perbatasan dengan hutan dihimbau hati-hati saat hendak menggarap lahan karena rawan terjadi serangan binatang liar. Dari Pemalang, Suryono Soekarno Ainyus melaporkan. Dari Pemalang, Suryono Soekarno Ainyus melaporkan.